Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salam ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Mulana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wallah Amma abad Puja dan puja syukur kehadirat Allah SWT Yang di malam hari ini Kita masih diberikan panjang umur Sehah wal afiah Sehingga kita bisa bersolawat Dengan membaca solawat burda Dan kita tadi mendengarkan nasihat-nasihat Daripada guru-guru kita Yang membicarakan tentang Keutamaan, kemuliaan Isra' Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Akan tetapi Pada malam hari ini Alimam al-Qutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshir Radiyallahu ta'ala anhu Akan mengingatkan kepada kita Perihal Tentang keagungan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dan sekaligus beliau akan mengingatkan kepada kita Warisan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Berupa cucu-cucunya Yang mana mereka ini Memiliki kemuliaan Keagungan Keindahan Hal yang sangat luar biasa Yang pernah dialami oleh datuk mereka Begini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa itu warisan tersebut? Tidak lain tidak bukan Adalah akhlakul karimah Habib Ali memulai nasihatnya dengan ucapan di hadapan para murid-muridnya Dengan ucapan Berakhlaklah kalian dengan budi pekerti yang baik Kenapa? Fallahu subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang maha suci Allah yang maha tinggi Madaha Habibahu sallallahu alaihi wa sallam Telah memuji kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Galalahu dengan firmannya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa innaka la'ala khulukin azim Sungguh engkau Wahai Nabi Muhammad Benar-benar berbudi pekerti yang luhur Kata Habib Ali Wal akhlak syuha min asbabir rahmah Akhlak budi pekerti Lihat oleh kalian Bahwasannya itu termasuk daripada Sebab-sebab yang akan menurunkan rahmat Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa ikhwanakumul muminin tafagaduhum Bahkan Habib Ali berpesan Saudara-saudara kalian yang sama-sama beriman Di antara kalian Tafagaduhum Tinjau lah mereka Mampiri mereka Kunjungi mereka Wajahidu anfusakum ala amal salihah Bahkan Habib Ali berpesan juga Agar kalian semua berjuanglah Melawan hawa nafsu kalian Agar kalian bisa melakukan yang namanya Amal-amal baik Amal-amal salih Lalu Habib Ali teruskan Lawan nafsu kalian Sehingga kalian bisa mematikan Nafsu buruk kalian Kenapa Habib Ali berbicara seperti itu Karena Habib Ali tahu Beliau sampai memisalkan Akhlak buruk Kalau masih ada pada diri seseorang Akan menimbulkan permasalahan demi permasalahan Beliau berkata Apabila seseorang Ada yang berani berkata kepadamu Dia berkata begini Ya munafik Wahai orang munafik Ada seorang ngomong ke kita Wahai munafik Ini kata Habib Ali Orang yang punya nafsunya itu buruknya sudah mati Itu tidak akan bereaksi apa-apa Tapi kalau misalnya masih ada nafsu buruknya Dia akan marah Maka pesan Habib Ali Lata'naf minuh Jangan Sekali-kali kamu marah Kamu benci Atas ucapan orang tersebut Yang berkata munafik kepadamu Tapi apa yang harus dilakukan Kata Habib Ali Akan tetapi kamu introspeksi Justru kamu harus lihat Periksa di dalam dirimu Maka kata Habib Ali Ini secaya kamu akan mendapatkan Sifat-sifat munafik Itu ada pada dirimu Tiga tanda orang munafik Kata Habib Ali Apabila dulu kamu pernah berjanji Kepada seseorang Pasti pernah Sekali Kamu pernah melanggar Di dalam janji tersebut Itu tanda orang munafik Pertama Wa'idha kultah Kedepta Dan selama kamu dari dulu Sampai sekarang Berbicara Pasti Kamu pernah berbicara Mengucapkan sesuatu yang mana Kamu pernah berbohong Di dalam ucapan tersebut Itu tanda kedua dari orang munafik Wa'idha tuminta Kuntah Dan tanda terakhir Pasti Kamu pernah Apabila Diberikan Atau dititipkan satu amanat Maka titipan Anamanat tersebut Pasti kamu pernah curang Kamu pernah khianat Ini tiga tanda orang munafik Ada Maka Habib Ali bilang Jangan marah Kenapa Benar kita ini orang munafik Maka kata Habib Ali Syuh Abuna Ali Sayyid Al-Abidin Maka beliau Memisalkan langsung Kepada ayah beliau Datuk beliau Yang bernama Al-Imam Ali Sayyid Al-Abidin Penghiasnya Orang-orang Ahli ibadah Yang kata Habib Ali Linaftah khirbih Ala sa'iril abak Yang mana Kita Para sadah Para habaib Mengbanggakan Al-Imam Ali Zainal Abidin Di atas seluruh Daripada Para leluhur Kakek moyang Bagaimana Tidak dibanggakan Kata Habib Ali Wasafahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ali Zainal Abidin Itu cicipnya Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Mensifatkan Itu yang namanya Imam Ali Zainal Abidin Wasammahu Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mu'jizatnya Telah menamakan Namanya Sebelum ada Di alam semesta Wa'aduh Fisulbi Abih Sedangkan beliau Imam Ali Zainal Abidin Masih berada Di tulang punggung Sulbi Ayahnya Yaitu Imam Hussein Cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ceritanya Bagaimana Habib Ali Habib Ali Punya dalilnya Ini ada Ceritanya Yang mana Cerita tersebut Diriwayatkan Oleh seorang Sahabat Bangsa Ansar Penduduk Madinah Yang beliau Tuliskan Di dalam Kitab Maulidnya Yaitu Sayyidina Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Radiyallahu Anhum Yang mana Ini Sendirina Jabir Berkata Begini Kala Sayyidina Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Radiyallahu Anhum Dulu Al-Imam Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Pernah Bercerita Begini Kuntuk Al-Imam Al-Imam Husein Cucuknya Yang masih Kecil Yang beliau Sangat Sayangi Ini Di mana Di pahak Beliau Di pangkuan Beliau Dan kata Jabir Ini Rasul Rasul Saking Sayangnya Saking Cintanya Beliau Bercanda Beliau Bersandau Gurau Dengan Yang namanya Cucunya Ini Al-Imam Husein Beliau Peluk Beliau Ciumi Beliau Sayangi Sampai Waktu itu Rasul Sallallahu Alhi Wasallam Melihat Jabir Memandang Begitu Sayangnya Rasulullah Kepada Sina Husin Maka Ditegor Ya Jabir Wahai Jabir Lihat Ucapannya Rasulullah Mujizatnya Rasulullah Bisa Mengetahui Kejadian Yang akan Datang Beliau Berkata Apa Wahai Jabir Yuladulahu Mawlud Ini Husin Yang Masih Bayi Yang Masih Kecil Ini Nanti Di masa Depan Akan Lahir Untuknya Seorang Bayi Rasulullah Tahu Cucunya Ini Akan Memiliki Anak Rasulullah Tahu Dia Bakal Punya Cicit Bahkan Rasulullah Tahu Namanya Ismuhu Ali Dan Nama Anaknya Husin Itu Adalah Namanya Ali Kata Rasulullah Lalu Rasulullah Sifatkan Kemuliaannya Kemuliaannya Keagungannya Yang dimiliki oleh Cucunya Ini yang bernama Ali Nanti Hari-hari Kiamat Berpuluh-puluh Triliunan Manusia Ribuan Ratusan Triliunan Manusia Berkumpul Itu ada Suara yang Menyeru Hendaklah Bangun Pimpinannya Orang-orang Ahli Ibadah Siapa Pimpinannya Kata Rasulullah Maka Nanti Yang akan Berdiri Adalah Anjaraknya Husin Yang bernama Ali Tersebut Sehingga Dijuluki Al-Imam Ali Zainal Abidin Penghiasnya Orang-orang Ahli Ibadah Kenapa Karena Rasulullah Berkata Dia Bakal Jadi Pimpinannya Orang-orang Ahli Ibadah Di hari Kiamat Tidak Cukup Dengan Itu Rasul Teruskan Kemuliaan Yang dimiliki Oleh Imam Ali Zainal Abidin Nanti Wahai Jabir Ini yang Namanya Ali Yang tadi Saya Sebutkan Dia Bakal Juga Seperti Ayahnya Apa Itu Akan Lahir Untuknya Seorang Bayi Dan Rasulullah Kembali Sebutkan Namanya Ismuhu Muhammad Namanya Sama Dengan Saya Siapa Namanya Anaknya Ali Zainal Abidin Adalah Muhammad Yang kita Kenal Dengan Muhammad Al-Bagir Dan Hebatnya Lagi Kata Rasulullah Beliau Berpesan Kepada Jabir Fa'in Adrog Tahu Ya Jabir Apabila Entar Kamu Bisa Berjumpa Menemui Itu Yang Namanya Anaknya Ali Yang Bernama Muhammad Namanya Sama Dengan Aku Wah Jabir Lihat Kalau Udah Rasulullah Ngomong Apabila Kamu Berjumpa Dengannya Tandanya Apa Tandanya Jabir Bakal Panjang Umur Dia Dapatkan Rasulullah Dia Dapatkan Fatimah Zahra Imam Ali Bin Abi Talib Ngeliat Imam Hussein Bakal Mendapati Imam Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bahkan Mendapatkan Muhammad Bagir Bin Imam Ali Zain Abidin Ibn Imam Hussein Dan Benar Terjadi Beliau adalah salah satu sahabat yang muammar Panjang umur Karena Memegang amanat Rasul Apa amanatnya Kalau Berjumpa Dengan Muhammad Bagir Sampaikan Kepada Cucuku Itu Ucapkan Untuknya Dariku Yaitu Ucapan Salam Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Maka Terjadi Subhanallah Imam Jabir Panjang Umur Sampai Akhirnya Ketemu Imam Muhammad Dalbagir Diucapkan Salam Dari Rasulullah Lalu Diceritakan Kejadian Tersebut Tidak Lama Meninggal Dunia Seakan Akan Dia Hidup Panjang Untuk Membuktikan Mu'jizatnya Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Yang Harus Disampaikan Kepada Cucu Cucunya Agar Semua Umatnya Mengetahui Kemuliaan Yang Dimiliki Oleh Rasulullah Beserta Para Anak Cucunya Maka Habib Ali Bin Muhammad Tidak Membahas Kemuliaannya Saja Akan Tetapi Ada Akhlak Budi Pekerti Yang Dimiliki Oleh Imam Ali Zain Abidin Persis Seperti Rasulullah Sallallahu Kata Beliau Kata Ini Imam Ali Zain Abidin Biarpun Beliau Ini Orang Mulia Cucu Rasulullah Tapi Pernah Semasa Hidupnya Dicelak Oleh Orang Orang Para Pencelak Dicacimaki Oleh Orang Orang Yang Pencaci Ya Fa'il Ya Tarik Dibilang Heh Orang Yang Berbuat Begini Heh Orang Yang Ninggalkan Begitu Maka Apa Jawaban Imam Al-Zain Abidin Kepada Para Pencelak Kepada Orang Orang Yang Mencaci Makinya Membalas Tidak Tetapi Akhlak Budi Pekerti Yang Diajarkan Rasulullah Faya Gula Lahu Al-Habib Ad Mas Tarahu Allahu Antafi Min Af'alina Akfar Kata San Kekasihku Imam Al-Zain Al-Abidin Masih Yang Namanya Aib Aib Yang Telah Ditutupi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kamu Aib Aib Tersebut Daripada Perbuatan Perbuatan Kami Itu Masih Banyak Kata Imam Al-Zain Yang Kau Sebutkan Tadi Yang Kau Cacimaki Tadi Itu Masih Sedikit Masih Banyak Lagi Perbuatan Perbuatan Kami Yang Kau Tidak Tahu Yang Allah Tutupi Masih Banyak Yang Kau Ucapkan Baru Sedikit Maka Karena Kamu Ucapkan Cuman Sedikit Kata Imam Al-Zain Abidin Anta Menni Fihil Engkau Wahai Pencaciku Engkau Wahai Pencelaku Dariku Kamu Dalam Keadaan Halal Saya Sudah Maafkan Engkau Sudah Bersih Hatinya Bahkan Tidak Cukup Itu Imam Habib Ali Al-Habsi Bercerita Ini Imam Al-Zain Abidin Dijuluki Asajjad Orang Yang Banyak Sujud Kepada Allah Wiritnya Seribu Rokaat Solat Sunnah Kerjaannya Di mana Di masjid Masuk Kedalam Masjid Seorang Laki-laki Yang Mana Sebab Dia Masuk Ke Masjid Bukan Ibadah Tapi Apa Dia Sudah Kehilangan Kantong Dompet Duit Miliknya Di dalam Kantong Duit Tersebut Ada Uang Sebanyak Alf Dinar Seribu Dinar Seribu Keping Emas Satu Keping Emas Kurang Lebih 4,25 Gram Emas Ini Ada Seribu Berapa Rupiah Kalau dikerbiahkan Zaman Sekarang Kurang Lebih 3 Miliar Ilang Duitnya Datang ke Masjid Ngapain Dia langsung Menuduh Imam Al-Zain Al-Abidin Yang ada Di masjid Karena Gak ada Orang Lain Selain Beliau Di masjid Seraya Dia berkata Antas Sarik Eh Kamu Ini Pencuri Antas Sarik Ta'ala Yakisan Fih Alf Dinar Kau Telah Mencuri Pada Saya Sebuah Kantong Atau Dompet Di Dalamnya Ada Uang Seribu Dinar Maka Apa Jawaban Imam Al-Zain Abidin Beliau Bukan Orang Pencuri Beliau Ahli Ibadah Dituduh Pencuri Beliau Tidak Marah Tetapi Beliau Bukan Mempermasalahkan Tuduhan Tersebut Yang Beliau Permasalahkan Apa Kasian Ini Orang Apa Kehilangan Seribu Dinar Maka Apa Jawaban Beliau Maka Beliau Berkata Kepada Orang Tadi Yang Menuduh Seorang Pencuri Dia Bilang Ikuti Saya Kemana Ke rumah Maka Orang Tadi Dengan Nafsunya Dia Kata-katain Imam Al-Zain Abidin Selama Perjalanan Masjid Sampai Ke rumah Dia Katain Ini Pencuri Ini Pura-pura Ibadah Di Masjid Beliau Ikutin Sambil Ngatain Maka Setelah Masuk Rumah Beliau Keluar Dibawakan Uang Seribu Dinar Lalu Diberikan Kepada Orang Tersebut Maka Apa Kata Habib Al-Habshi Itu Al-Imam Al-Imam Al-Zain Al-Abidin Ketika Memberikan Uang Seribu Dinar Tidak Ngebales Kata-kata Begini Atau Tidak Ngebales Kata-kata Begitu Itu Langsung Biasa Aja Akhir itu Orang Tadi Yang diberikan Seribu Dinar Balik Kediamannya Di mana Di daerah Aila Daerah Perbukitan Antara Mekah Dan Madinah Apa yang terjadi Ternyata Duitnya Bukan hilang Di masjid Tapi Ketinggalan Di rumah Dia mendapatkan Kantong Duit Yang isinya Seribu Dinar Itu Ada Punya Miliknya Di dalam Rumah Maka Ini Orang Langsung Dengan Kemaluan Dia Balik Lagi Kediaman Saya Punya Ayah Datuk Kami Al-Imam Al-Zain Al-Abidin Kata Habib Ali Seraya Dia berkata Al-Afu Ya Sayyid Maafkan Saya Wahai Duhanku Wahai Sayyid Apa Saya telah Memanggil Kamu Pencuri Waktu Jatul Kis Sungguh Saya telah Menemukan Kantong Duit Yang hilang Tersebut Ternyata Bukan Engkau Yang curi Fakud Al-Alaf Dinar Huggak Nah Ini Yang tadi Ente kasih Ana Seribu Dinar Ambil Lagi Anda Balikin Kenapa Punya Ana Ada Nggak Hilang Ternyata Ini Punya Engkau Balikin Apa Jawaban Imam Ali Zainal Abidin Kata Habib Ali Maka Saya Punya Ayah Saya Punya Datuk Ali Zainal Abidin Malah Membalas Begini Kepada Orang tadi, ama enteh ruh ada pun engkau, udah pulang aja pulang, pulang seakan-akan gak ada permasalahan Imam Ali Zainal Abi ini seakan-akan lupa dengan kejadian tadi, udah pulang aja pulang, sampai beliau apa? bilang, samahakallah semoga Allah memaafkan kamu atas tuduhan tersebut didoain hadirin udah dimaafin disuruh pulang, didoain semoga Allah gak ngebales enteh dengan tuduhan tersebut, Allah maafin enteh lalu ditambahin lagi wal alif dinar huwa laka minna dan uang seribu dinar tadi yang kau dapatkan itu adalah hadiah untukmu dari kami dan kenapa kamu diambil li anna ahlal bayt la naud fi sadaqatina karena kita ahlal bayt nabi, keturunan rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalikkan lagi di dalam sedekah kami sesuatu kalau udah keluar dari kantong kami kami tidak akan meminta balik lagi itu sedekah itu hadiah untukmu ini kemuliaan Imam Ali Zainal Abi ini kedermawanan Imam Ali Zainal Abi maka kata Habib Ali kalaumu dibandingkan dengan kita di zaman sekarang la wahid galali wahid minna yalhadirin seandainya ada seorang berkata kepada seseorang dari golongan kita wahai orang-orang yang hadir ya syarik bencuri atau dia ngomong begini kau telah curi pada saya sekian-sekian inkana kata Habib Ali seandainya ternyata kenyataannya seperti tadi bahwasannya tuduhan itu salah dia tidak berbuat pencurian seperti kejadian Imam Ali Zainal Abi cuma kejadian ini kepada kita kata Habib Ali apa kata beliau kalau ada orang nuduh kita yang enggak-enggak itu seakan-akan apa kata beliau udah datang itu yang namanya hari kiamat apa hari kiamat hari pembalas pembalasan atas orang yang tadi nuduh ente sudah tuduh kami sebagai pencuri ayo bangun sekarang saya laporkan kamu saya bawa kamu kemana ke hakim di pengadilan biar diadilin seadil-adilnya kenapa pencemaran nama baik ini zaman kita kata Habib Ali maka beliau berpesan ayo kalian semua kata Habib Ali kepada murid-muridnya berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak ayah kalian datuk kalian Imam Ali Zainal Abidin la ta'nafoon in ahad galalak yalfa'il jangan kau kesel jangan kamu benci kepada apabila ada seorang yang berkata kepadamu hei orang yang telah berbuat begini hei orang yang telah berbuat begitu jawab aja udah apa kulahu sawak kalamak udah bilang gak aja bener bener ucapan ente anak berbuat begitu iya 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 ucapan ente iya in aja iya in wain had galalak ma'anta sayyid kalau sampai ada orang gak ngakuin ente wahai murid-muridku kata Habib Ali engkau ini bukan sayyid ente ini bukan turunan nabi udah bilang aja gulahu sawak kalamak bener bener kalam ente bener iya iya in aja kenapa karena haggigatnya li'anna sayyid kata Habib Ali man syarfa ala gaumih bil'ilim wanahweh seorang sayyid seorang pimpinan itu adalah orang yang mulia diatas kaumnya dengan apa kemuliaan apa bil'ilim dengan kemuliaan ilim wanahweh dan kedermawanan kemuliaan dan lain-lain sebagainya sifat-sifat yang baik wain syaraf wain alfabu kata Habib Ali dimana kemuliaan yang hagigi dimana keutaman yang hagigi mawitu anfusakum matikan nafsu buruk kalian syof mautan nafas lihat oleh kalian kalau udah nafsu buruk kita mati bisa kalian mematikan nafsu buruk kalian kata Habib Ali dijamin ya jema'uka ya linsan ala khair kabir niscahya hal tersebut akan mengumpulkan engkau wahai manusia dengan kebaikan yang bukan sedikit tapi khair kabir kebaikan yang begitu amat banyak yang kalian akan dapatkan inilah motivasi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habzi menyambut daripada Isra Mi'raj Nabi SAW yang mana ini adalah minggu terakhir di bulan Rajab insyaAllah minggu depan kita akan memasuki bulannya baginda Nabi Muhammad SAW bulan Syaban bulannya Rasulullah mari kita sama-sama berakhlak mentauladani mengikuti jejak akhlak budi pekerti Nabi SAW melalui para cucuk-cucuk beliau berkahnya Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habzi Rabi fanfa'na bi-barakatihim wahdinal hursusna bi-hormatihim wa amitna fitri ketihim wal-mu'afatin minal fitani bi-barakatihim